Intro Saya ingin mencontohkan teori lapangan lewat sebuah kasus. Mari kita sama-sama menonton video singkat berikut ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. The State Government on its part has taken up steps from time to time to stop this menace. On May 2015, the State Assembly unanimously passed the Assam Witch Hunting Bill in a bid to eliminate rising cases of superstitions leading to the murder of so-called Witches. This act provides for more stringent measures to prevent Witch Hunting and protect victims to eliminate chances of their torture, oppression, humiliation, and killing by a section of the society. It remains to be seen as to how the authorities concerned and the public as a whole rise up to the situation and catch the bull by its horns by ensuring security for the masses over whom the shadow of a witch hunting still hovers. Be a report, not his life. Video tadi menggambarkan maraknya perburuan penyihir di Assam, sebuah desa di India. Teori lapangan bisa diaplikasikan untuk menjelaskan kasus perburuan penyihir ini. Dari teori lapangan, kita bisa memahami bagaimana suatu kelompok menggunakan gaya atau dorongannya untuk mengubah individu-individu yang ada di dalamnya. Kita misalkan saja kelompok masyarakat desa Assam sebagai A. A berusaha mengontrol setiap ketegangan-ketegangan yang ada di dalam desa Assam. Ia bisa mengeluarkan gaya tarik-menarik pada individu-individu di dalam desa itu, atau kita misalkan sebagai P. Bisa juga dilakukan gaya tolak-menolak kepada setiap individu yang ada di dalamnya. Nah, setiap individu kita misalkan sebagai P1, P2, P3, dan seterusnya. Ada ketegangan yang tidak harmonis antara A dengan P ketika diduga ada praktek sihir hitam di desa Assam. Ternyata, ketegangan itu dinilai oleh A sebagai akibat dari perilaku penyihir P1. Di sini, A berusaha melakukan gaya atau kekuatan kepada P1 agar ketegangan berkurang. Gaya yang digunakan adalah agresivitas. Di sini, A memutuskan membunuh P1 agar ketegangan berkurang. Menurut teori lapangan, pembunuhan itu adalah bentuk coercive force, satu dari lima gaya atau kekuatan yang bisa dilakukan A terhadap P. Dari situ nampak ya, bahwa sistem atau konteks mendorong secara aktif komponen-komponennya dalam sebuah struktur lapangan. Ini ditujukan untuk mengurangi ketegangan yang ada pada sebuah sistem itu sendiri. Lalu, sekarang juga sudah terbayang mengapa relasi antara individu-individu dengan konteks atau sistem atau lingkungan menjadi sangat penting. Sekarang, coba kalian baca jurnal oleh Burns & Cook pada tahun 2013 yang diterbitkan pada tahun 2013. Lalu, silahkan kalian menjawab dua pertanyaan. Pertama, apa kritik penulis terhadap teori lapangan Lewin? Silahkan jelaskan. Yang kedua, apakah teori lapangan masih relevan di masa kini? Silahkan jelaskan. Jawaban bisa kalian unggah lewat emas. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.